Ayu Tingting dan Letu Fardana menikah tahun ini, calon ayam mertua bongkar proses perkenalan. Terima kasih telah menonton! Biduan asal Depok ini telah dilamar oleh Muhammad Fardana, seorang perwira TNI berpangkat Letu. Ayu Tingting dikabarkan segera melangsungkan pernikahan dengan Fardana. Diketahui calon ayam mertua dari Ayu, Darshi Akib menyebutkan bahwa proses kenalan antara keduanya terbilang cukuplah singkat. Darshi mengungkapkan bahwa Ayu Tingting dan Muhammad Fardana baru saling mengenal pada Januari 2024. Tak lama dari proses perkenalan tersebut, lelaki yang akrab di Sapa Dana itu lantas memutuskan untuk segera melamar Ayu Tingting. Itu kan kilat Januari. Pas Januari dia mau ngelamar katanya ungkap Darshi Akib dikutip dari Youtube Jumi Jumi. Sebagai seorang ayah, Darshi hanya dapat mendukung niat baik dari sang putra. Ya kita sebagai orang tua ya monggo silahkan aja ucap Darshi. Perkenalan antara Ayu Tingting dan Dana berawal dari kedua orang tua mereka yang sudah saling mengenal. Kendati demikian antara orang tua Ayu Tingting dan Dana sama-sama tak terbesit niat untuk menjodohkan keduanya. Dikenalin jadi bukannya dijodohin. Kalau dijodohin kan ada maksanya. Kalau ini kan dikenalin. Kebenaran mereka senang sama senang mungkin itu kali ya. Jadi ya dikenalin antara orang tua terus mungkin udah berunding mereka ketemu sebut Darshi. Meski prosesnya cukup singkat namun Darshi mengaku bahwa Dana dan Ayu sudah sempat jalan berdua. Hingga pada akhirnya keduanya melangsungkan pertunangan yang dihadiri oleh keluarga dan juga kerabat dekat. Sebelumnya main udah kenal, kenal sudah dua kali apa ya. Terus tukar cincin itu ya silaturahmi kemudian Dana menyampaikan bahwa dia mau melamar ujar Darshi. Pada awalnya Ayah Dana mengaku jika dirinya tak mengenal sosok yang akan dilamar oleh sang putra. Namun akhirnya Darshi paham bahwa sosok wanita yang akan dilamar Dana yakni seorang penyanyi dangdut Ayu Tingting. Saya gak begitu kenal yang mana saya bilang yang artis pak. Katanya, oh iya iya, ya sudah kalau itu kemauan kamu ya silahkan saya bilang jelas Darshi. Diberitakan sebelumnya Darshi Akib menyebut bahwa Ayu Tingting merupakan seseorang yang baik. Ya di mata saya cukup baik, dia cukup baik ungkap Darshi Akib. Ayah Muhammad Fardana tersebut tak mau banyak berkomentar terkait kepribadian Ayu Tingting. Pasalnya Darshi Akib merasa bahwa dirinya belum begitu mengenal Ayu Tingting secara mendalam. Namun Darshi mengaku jika telah sepenuhnya percaya dengan pilihan sang putra. Aku gak bisa berkomentar lebih banyak karena aku belum begitu kenal dekat kan. Karena ya baru kan, tapi insya Allah saya lihat ya kalau saya percaya sih sama Dana, ini pilihannya pasti terbaik, ucap Darshi. Meski demikian Darshi mengungkapkan bahwa Ayu Tingting memiliki paras yang cantik, lantaran dirinya seringkali melihat di layar TV. Arti sudah pasti cantik ya, kalau wajah kan sering melihat di TV, tapi kalau masalah karakter kan saya belum dekat ujarnya. Selain itu Darshi juga menilai bahwa Ayu Tingting adalah sosok wanita yang kalem dan berprestasi. Ya sebenarnya orangnya kalem, kedua ya memang dia punya prestasi ya, sebut Ayadana. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!